Intro Saya sempat nervous dengan seluruh persiapan acara ini Bahkan ketika latihan saya sempat dimarahi oleh pelatih saya Suara saya tidak seimbang untuk mengimbangi suara tenor di dalam grup paduan suara ini Gue tambah panik ketika tahu Christy sudah dekat dengan lokasi kita akan melamar Dan sementara teman-teman gue yang lima belum datang di lokasi V-nya minggir doang itu gak naik-naik? Iya kan tapi itu ada Christy kan? Iya ada Christy tapi dia gak di dalam lobby, di pinggir jalan doang Dalam sebuah paduan suara, kita tidak bernyanyi dengan satu suara yang sama Melainkan bagaimana menyatukan beberapa suara berbeda menjadi sebuah alunan yang indah Dari salah satu suara indah itu terdapat sebuah nama Yaitu Christy Wanita yang menjadi rekan saya dalam beberapa tahun terakhir ini di paduan suara yang saya tekuni Awal tahun ini kami menjalin hubungan spesial Saya kagum segala tentangnya, lebih dari suaranya yang begitu indah Dan kali ini ada persembahan spesial yang akan saya berikan Persembahan terindah dari saya, Anwar Riksono Pelamar kita di episode kali ini bernama Anwar Dan dari sosoknya pada saat pertama kali bertemu, dia terlihat sangat antusias dengan kedatangan tim melamar Pacar gue namanya Christy, Yaitu Andriana Christyanti, panggilnya Christy Saya sangat senang dengan kedatangan tim dan kamu Akhirnya email saya dibalas oleh tim melamar Jadi gue baru pacaran sih emang pertengahan Juni 2015 Kita ketemu di salah satu choir Kita kenalan, ya kenalan sebagai teman biasa lah Cuma di awal tahun 2015, gue mulai deket dengan Christy Terus ya gue berani nembak dia aja di 2015 Ketemu, pertama kali ketemu dari 2012 Itu udah merasa suka abis? Belum, masih biasa aja ya Dan kebetulan dia juga masih ada yang lain gitu ya Gue juga masih belum bisa move on dari tempat gue yang lama Jadi masing-masing masih punya kisah lah Abis itu baru di 2015 awal gue baru berani deketin dia Karena gue tau dia single ya, gue single ya udah Jadi rekan satu choir Ada cerita unik juga sih sebenernya Waktu gue nembak dia Jadi waktu choir gue pergi ke Roma, ke Itali Ada salah satu kompetisi yang kita ikutin Disitulah gue nembak Jadi ketika gue lagi berangkat ke Kuala Lumpur Gue nembak di Kuala Lumpur Setelah itu perjalanan kita ke Dubai Dia nerima gue di Dubai Jadi gue turun dari pesawat di Roma Gue udah pasaran Masmi, cerita lo menarik ya Lo nembak di Kuala Lumpur Diterima di Dubai Dan kalian landing di Fatihkan Kalian udah barengan Nah, treatment apa nih? Kalau lo punya ide gitu Bisa share sama kami disini Jadi gue pengen ketika ngelamar dia Teman-teman gue udah diajak Gue pengen mempersembahkan sebuah lagu Buat dia di tengah-tengah choir Kemudian di tengah-tengah itu gue melamar Karena bagaimanapun juga Choir bagi kami Gue dan Christy itu salah satu nafas lah Cuman gue takut sih sebenernya Ini gak spesial lagi buat dia Kenapa? Karena udah biasa gitu Udah biasa gitu Udah biasa Kalau buat gue sih gak usah pesimis gitu ya Karena gini Dari cerita lo aja Gue bisa mengambil sebulan bahwa Lo adalah orang yang bisa mengambil momen Di setiap kesempatan Dan kalau berbicara choir Memang itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kalian ya Kalau dari cerita lo Dan gue yakin lo pasti Bisa memberikan sesuatu yang spesial Dalam choir itu It's okay, jangan Si miss Gue harap sih gitu ya And then soal kayaknya Ada referensi Gue ada tempat Di daerah BSD Tempatnya oke sih Bagus Karena tempatnya Ada panggung kecil Jadi teman-teman bisa naik di atas Terus nanti pas di Melamar ya ada kartet merah Terus Gue ngomong disitu Setelah mendapatkan rekomendasi venue dari Anwar Beberapa hari kemudian Kami pun melakukan survei Udah ngobrol-ngobrol? Udah? Udah sih Cuman kayaknya Ada masalah nih kita Ini kan baru kelar kan jam Berapa jam? Iya kita baru keluar tuh jam 10 Dan kita Kita operasional ini akan tutup Di jam 5 sore sebenarnya Jadi mepet deh waktu Jadi waktu ini mepet banget sih Gak memungkinkan Dan Si Christnya juga Kayaknya juga Waktu segitu Dia kayaknya gak bisa Saya sempat ragu Dengan waktu yang ditawarkan oleh pihak pengelolanya Gini deh kecepenya dulu yuk Mau gak? Boleh 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 lihat? Boleh boleh Setelah Pasti langsung membayangkan idenya akan seperti apa Ntar paling temen-temen gue di depan Paling permasalahannya adalah Kita punya waktu dari jam 10 sampai jam 5 sore Itu aja Nah Lu harus Mengakali soal Christy tuh Ini Kita udah suka banget Melihat ini Bagus sih Gue lihat muka lu langsung senyum Saat pertama kali datang ke venue pelamaran yang kamu pilih Saya melihat kamu sangat senang Kamu sangat antusias Dan kamu juga sudah sangat siap dengan sebuah konsep pelamaran yang sangat spesial untuk Christy Waktu aja Kalau memang lu bisa memaksimalkan waktu di antara jam 10 sampai jam 5 Kita jalan Mas Julius kita fix pakai ini Thank you ya Besok paling kita ketemu lagi Buat latihan gue sama teman-teman juga Sesuai dengan ajakan Anwar untuk datang ke tempat latihan choir Akhirnya saya pun datang bersama dengan tim Dan saya melihat latihan yang Anwar lakukan dengan teman-temannya Untuk surprise pada saat prosesi pelamaran nanti I love you I love you Never in my soul I love you I love the signal Siapa yang harus setiap ya? Ya I love you setiap ya And walk I love you I love you Mas dengar mas ini And walk I love you I love the signal Simple you I love the signal you I love the signal you Isis isa panik tuh Tentu yang sama kan kita tuh Aku mobil belum nyampe Kayaknya nyasar mereka Kita yang udah kurang banget Cuma nih Mau nambahin lagi Maksudnya Saya sih udah coba usahain ya Lepas teman-teman dekat sini Cuma Tau nih yang mau nambahkan sih Kalo paling terbaik aja deh ya Thanks for You You